Pena Wasiat Jelit 22. Aku rasa lebih baik kita menunggu sampai kembalinya Xiao Hong saja, Xiao Hong si bocah ini selain memiliki ilmu silat yang luar biasa, dia pun amat tenang dalam menghadapi urusan apapun, kita masih jauh kalah bila dibandingkan dengannya. Betul. Memang seharusnya kita rundingkan lagi setelah Xiao Hong kembali nanti. Kecuali urusan ini kita rundingkan dengan Xiao Hong, lebih baik lagi kalau pihak Kei Pang dan Pei Kau juga diberitahu, orang lain sudah mengutus begitu banyak jago lihai untuk membantu kita, kalau kita tidak memberi kabar dulu kepadanya, bukankah perbuatan kita ini kurang sopan namanya? Pei Hong termenung sebentar, kemudian katanya. Bila kita kabarkan kepada mereka, aku khawatir mereka tak akan berpeluk tangan belaka. Dalam kenyataannya kalian sudah tak akan mampu menampik bantuan dari Kei Pang serta ikau lagi. Ya, memang begitulah. Itulah sebabnya kita beritahu kepada mereka agar mereka menunggu di luar kebon raya saja. Menanti kita sudah mengetahui kalau di situ ada persoalannya, bila hendak turun tangan, kita baru minta kepada mereka untuk membantu. Teng Chuan, menurut kau bagaimana kalau kita bertindak demikian? Tanya Pek Ho. Pek Taya kalau memang berkata demikian, aku rasa care ini tentu bisa dipergunakan, lebih baik kita lakukan secara begitu saja. Sampai lewat tengah hari, Chus Yau Hang baru tampak muncul kembali didampingi oleh Tan Tiang Kim, sebagai jago kawakan yang berpengalaman tanpa diberi tanda orang lain. Setelah duduk sebentar Tan Tiang Kim segera bangkit berdiri dan mohon pamit. Sesudah menghantar kepergian Tan Tiang Kim, Pek Hong yang pertama-tama tidak tahan lebih dulu, katanya. Nak, apa saja yang dibicarakan Pang Chu dari Kei Pang dalam pembicaraan tadi? Ia menanyakan asal-usul dari beberapa jurus ilmu pedang yang kumiliki itu. Lantas bagaimana kau menjawab tanya Teng Chuan? Aku bilang ilmu itu ku dapatkan dari sejilid kitab kuno, dan sekarang sudah ku cairkan ke dalam ilmu pedang Cing Peng Kiam Hoat. Dia masih bertanya apa lagi? Selanjutnya, dia pun tidak menanyakan soal ilmu pedang lagi, tapi memberitahukan banyak persoalan kepadaku. Ternyata kalian bisa bercakap-cakap dengan amat cocok bukan kata Pek, Bwe. E. Y. A. 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 Ia sama sekali tidak menunjukkan lagak seorang Pang Chu dari suatu perkumpulan yang terbesar di kolong langit, segala sesuatunya berjalan dengan ramah-tamah. Bila kau sudah menyanggupi orang lain dengan sesuatu janji, aku harap kau suka menjaga dan memenuhinya, pilihlah beberapa persoalan yang boleh diberitahukan kepada kami dan coba katakanlah agar kami ikut mengetahuinya. Terima kasih banyak atas perhatian Locian Wee kata Cu Syao Hang sambil menjura. Setelah berhenti sejenak, terusnya. Pang Chu telah membicarakan banyak masalah danganku, tapi hal yang terpenting adalah dalam masalah ilmu silat, dia menanyakan asal-usul dari jurus-jurus pedangku itu. Lantas apa jawabmu? Syao Hang mengaku apa adanya, jurus pedang itu ku peroleh dari sejilid kitab tak bernama, dan lagi aku telah meleburan jurus pedang itu ke dalam ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat. Lantas apa komentar Lo Pang Chu atas persoalan ini tanya PBWE lebih jauh. Lo Pang Chu tidak berkata apa-apa lagi, dia malah berusaha untuk menghindari persoalan itu lagi. Syao Hang, kalian betah berbicara sangat lama, aku rasa tentunya bukan cuma soal-soal itu saja yang kalian bicarakan bukan tanya Pek Hang kemudian. Betul. Kami masih berbicara banyak sekali. Tanda petik. Coba pilihlah hal-hal yang bisa dibicarakan dengan kami tukas Pek Hang. Cu Syao Hang tersenyum, ujarnya. Syao Hang tidak memberi janji apa-apa kepada Lo Pang Chu, dia pun tidak memberikan larangan apa-apa kepadaku, maka apapun yang telah kami bicarakan semua bisa kutarakan, cuma. Tanda petik. Cuma apa selapet Hang? Apa yang kami bicarakan meliputi suatu lingkaran persoalan yang terlampau luas, untuk sesaat sulit bagiku untuk membuka pembicaraan tersebut. Aku tak tahu dari mana aku musti mulai dengan pembicaraan ini dan lagi semua yang kami bicarakan adalah kenyataan, sekalipun Syao Hang ingin membicarakannya. Sulit juga rasanya untuk mengungkapkan salah satu persoalan yang merupakan kenyataan tersebut. Syao Hang begini saja kata PBWE, tak usah dibicarakan sedari awal, pilih saja salah satu di antaranya yang terpenting dan bicara dengan kami. Cu Syao Hang termenung sebentar, kemudian berkata, Lopang Cu memberitahu dua hal yang terpenting, dia bilang, sudah lama ia mengetahui jika dunia persilatan telah muncul suatu kekuatan rahasia yang mengerikan dan sedang berkembang secara diam-diam, lagi pula dia sudah mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Suhudan. Memperbincangkan masalah ini, tak disangka karena tertunda oleh masalah lain yang berakibat terjadinya suatu peristiwa yang sangat memilukan hati ini. Pek, BWM Manggut-Manggut, katanya. Pihak Kepang memang tersohor karena telinga dan matanya yang tajam, tentu saja mereka sudah lama menemukan kekuatan rahasia tersebut, tapi apakah ia telah berhasil mengetahui asal-usul dari kekuatan tersebut? Belum, dia sendiri pun masih bingung dan tidak habis mengerti, cuma ia tahu kalau dalam dunia persilatan terdapat sesuatu kekuatan yang sedang berkembang. Musnahnya perguruan Bu Hekbun kita semakin membuktikan akan kebenaran dari berita tersebut. Kalau memang para Hekpa Kiamsu telah bermunculan di kota Xiangyang maka dia pan bermaksud untuk berada di situ. Sekian waktu lagi pula dia akan menarik segenap kekuatan Kepangnya dari segala penjuru tempat untuk membongkar peristiwa ini sampai jelas. Kalau begitu lho Pangcu sudah bertekad akan menyelidiki persoalan ini sampai jelas tanya PBE. Aku tidak bertanya kepadanya, dia sendiri juga tidak memberi keterangan apa-apa kepadaku. Agaknya PBE tahu bahwa Cu Xiaohang merasa tidak leluasa untuk membicarakan masalah itu lebih jauh, maka dia lantas mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, ujarnya. Xiaohang di sini pun telah terjadi suatu peristiwa-peristiwa apa? Ti Tianhua telah kemari, memberi tahu suatu rahasia besar, kononitki mungkin disekap dalam kebun raya Banhoawan. Sute berada dalam kebun raya Banhoawan, tukas Cu Xiaohang. Mengapa kita tidak mencarinya Teng Chuan segera tertawa, katanya. Kami sedang menunggu kau. Cu Xiaohang segera melompat bangun, serunya, sekarang toh sudah pulang. Xiaohang kata PBE. Selamanya kau tak pernah terburu napsu, kenapa hari ini kau? Cu Xiaohang tertegu. En, kemudian cepat-cepat katanya. Xiaohang ucapkan banyak terima kasih atas petunjuk dari Lociampuwa. Ayah dengan siasat apa kita harus berangkat? Sekarang sudah waktunya buat kita untuk bertindak seru perthang. Bagaimanapun kera kita bertindak, sudah pasti tindakan kita ini tak akan bisa mengelabui orang-orang dalam kebun raya Banhoawan, kecuali kalau Ritki Xiaosute tidak berada di dalam kebun raya Banhoawan tersebut. Betul PBE manggut-manggut. Cuma, kita masih ada satu kera lagi. Yaitu menggunakan orang banyak untuk melindungi jejak satu orang. Xiaohang, dan orang itu adalah kasambung PBE. Pek Hong, Teng Chuan segera ingin bertanya, sebab mereka merasa kurang begitu mengerti, tapi setelah dipikir sebentar, dengan cepat mereka berdua baru memahami maksud dari perkataan itu. Sementara itu Cu Xiaohang sudah mengangguk. Xiaohang akan berusaha dengan segala kemampuan yang kumiliki janjinya. Coba pikirkan, perlu tidak kita hubungi pihak Kei Pang di dalam tindakan ini? Sepantasnya kalau memberi kabar kepada mereka, sebab menurut pendapatku, semua gerak-gerak kita sekarang sudah berada di bawah perlindungan serta pengawasan mereka, dan lagi kita pun butuh dua tenaga pihak mereka. Yang seorang adalah kau, masih ada seorang lain siapa? Seng Susiok. Pek BWS segera tertawa. Benar. Sekarang Teng Chuan sudah menjadi seorang Chiang Bun Jin, tentu saja dia tak boleh menyamar dengan semaunya sendiri. Ayah Selapet Hang. Aku lihat, terpaksa mesti merepotkan kau untuk merundingkan persoalan ini dengan Tanti Yang Kim. Tanpa membuang waktu lagi Pek BWS segera bangkit berdiri dan beranjak dari situ. Lebih kurang seperti tanak nasi kemudian, Pek BWS, Tanti Yang Kim dan dua orang pengemis muda telah muncul di situ. Tanti Yang Kim langsung menunjuk ke arah Seng Tiongak dan Cus Yauheng sambil perintahnya, Nah, seperti kedua orang itu, harap kalian segera turun tangan. Dua orang pengemis itu mengamati wajah Seng Tiongak dan Cus Yauheng sebentar kemudian sambil menjurah katanya. Harap bisa meminjam pakaian kalian berdua. Selesai mendapatkan pakaian yang diperlukan, mereka segera mengundurkan diri dari situ. Sepeninggal mereka, sambil tertawa Tanti Yang Kim lantas berkata, Pang Chu kami merasa sangat cocok dengan Cus Yauh Hiap, Secara khusus beliau telah mengundang datang dua dari keempat pengawal pribadinya untuk diperbantukan di sini. Usia dari kedua orang ini tidak terlampau besar, Tapi mereka justru merupakan jago lihai dari perkumpulan kami. Yang seorang bernama Ciu Heng sedangkan yang lain bernama Ong Peng. Yee Ae Ae, ilmu menyamar yang mereka miliki juga merupakan jago yang paling lihai dalam Kepang, Maka yang seorang disebut Sin Jut, Dewa Melintas, sedang yang lain dinamakan Ku Imah, setan menyelinap sambung PBE. Tanti Yang Kim segera terbahak-bahak. Hahaha, paheng, sudah banyak tahun kau tak pernah melakukan perjalanan lagi di dalam dunia persilatan masih begitu jelasnya. Empat manusia pintar dari Kepang, terdiri dari Tian Gan, Metu Sakti, Cian Jiu, Tangan Seribu, Sin Jut, Dewa Melintas, dan Kuimeh, Setan Menyelinap, siapakah yang tidak tahu tentang nama-nama mereka? Sekalipun Lohu sudah pensiun, nama besar dari keempat orang ini mah masih melekat dalam benaku. Oha semasa masih hidupnya dulu, Leng Kang juga pernah membicarakan soal ini dengan ku kata Pek Hang. Sungguh beruntung hari ini kami dapat bersuah. Tan Tiang Ki menghela napas panjang katanya kemudian. Pang Cu kami selalu merasa murung dan berduka atas kematian dari Tiong Chiang Bun Jin, Kepang bertekad akan mengerahkan segenap kekuatan dan segenap jago-jago pilihannya untuk menunjang perguruan Bu Hek Bun Anda. Sementara pembicaraan sedang berlangsung, dua orang Seng Tiongak dan dua orang Cu Siaw Hang telah muncul di dalam ruangan. Seandainya warna pakaian mereka tidak berbeda, hampir saja sulit buat Pek Hang untuk memberdakan mana yang asli dan mana yang palsu. Teng Chuan segera menjura, katanya dengan cepat, demi urusan Bu Hek Bun, terpaksa harus merepotkan. Kalian berdua, Teng Chuan merasa berterima kasih sekali Chiu Heng dan Ong Peng Buru-Buru membalas hormat. Sedikit tenaga kami yang tak seberapa tidak berani menerima ucapan terima kasih dari Chiang Bun Jin. Kalian bermaksud akan berangkat kapan tanya Tan Tiang Kim kemudian setelah hening sejenak. Berangkat sekarang juga sahut Teng Chuan. Loh Chiang Pua, kau juga ikut tanya Pek Hang? Ikut. Toh jejak kita tak akan berhasil mengelabui mereka, kelebihan aku si pengemis tua seorang juga bukan menjadi masalah. Pek Bue tertawa, katanya kemudian. Sekalipun tak bisa mengelabui mereka, toh kita pun tak bisa mengunjungi tempat tersebut dengan begitu saja. Paling tidak, kita harus buyarkan sedikit perhatian mereka sehingga mesti mengutus dua orang untuk menguntil kita. Aku si pengemis tua sudah terbiasa dengan dandanan pengemisku ini, bila aku disuruh berganti pakaian lain, bisa jadi malah membuatku merasa amat canggung. Soal ini si Yau Tohuga tahu, sebagian besar orang Kepang memang lebih suka muncul dalam dunia persilatan dengan wajah aslinya. Itu sih belum tentu, misalnya Sinjut dan Kuimeh, mereka juga anggota Kepang, tapi mereka sering muncul di dalam dunia persilatan berganti rupa. Sekarang, kita sedang bekerja untuk perguruan Bu Hek Bun, bukan untuk pihak Kepang, kelihatannya terpaksa aku mesti menyaksikan dirimu sebentar. Tanti yang Kim tertawa getir, seandainya aku si pengemis tua harus berganti pakaian juga, lebih baik biarkan aku berdandan sebagai seorang tua bangka yang rudin, aku si pengemis tua sudah pasti tak akan mampu bergaya seorang hartawan yang kaya raya. Konon dia adalah seorang jago persilatan yang sudah pensiun, oleh karena dia suka akan tumbuh-tumbuhan maka dibangunnya Kebun Raya Ban Hoawan ini untuk dipersembahkan kepada masyarakat. Konon orang yang belum berkunjung ke Kebun Raya Ban Hoawan, tidak dianggap pernah berkunjung ke kota Xiaokyang. Benar, pemilik dari Kebun Raya Ban Hoawan ini bukan lain adalah Pek Chow Sian Seng, cuwan seratus rumput, yang tersohor namanya pada 30 tahun berselang. Tio Pek Chow Serutan Tiang Kim, bukankah dia sudah mati? Ia pandai sekali di dalam ilmu pertabiban, setelah lolos dari bencana tempoh hari, dengan alasan mengundurkan diri dari dunia persilatan, dibangunnya Kebun Raya Ban Hoawan ini, tempoh hari mukanya menderita suatu luka bacokan yang parah sekali. Maka menggunakan kesempatan itu pula dia mereparasikan wajahnya yang luka parah cuma sayang dia sudah lupa menghilangkan tahilalat di bawah telinga kirinya sehingga jejaknya berhasil ku ketahui, cuma aku pernah meluluskan permintaannya untuk tidak membocorkan rahasia ini. Tapi keadaan situasi pada hari ini sangat istimewa, terpaksa rahasia ini siau terbocorkan juga kepada saudaratan. Sementara itu, Pek Hang sekalian sudah meninggalkan tempat itu. Sambil tertawa Tianti Yang Kim lantas berkata lagi. Tio Pek Chow adalah seorang tabib kenamaan dalam dunia persilatan, masa dia mempunyai hubungannya dengan para Hekpa Kiam Su tersebut? Sukar untuk dikatakan, dengan begitu rahasianya Hekpa Kiam Su, bisa saja semua hal akan terjadi. Bayangkan sendiri, siapa yang akan menyangka kalau salah seorang pelayan dari rumah makan Wong Kang Lo ternyata adalah salah satu di antara pendekar pedang macan kumbang hitam. Tanda tanya, Tianti Yang Kim terbungkam. Sudah hampir searuh dari masa hidupnya itu berkelana dalam dunia persilatan, peristiwa yang pernah dijumpai juga tak terhitung banyaknya, tapi dia tidak pernah menyangka kalau seorang pendekar pedang yang sangat lihai ternyata adalah seorang pelayan dari sebuah rumah makan. Kembali Pek Bwe berkata, nama besar Tio Pek Chow di masa lalu cukup baik, karena dia telah menolong dua orang murid Butong P yang terkurung tapi kejadian itu sudah berlangsung 30 tahun berselang. Sedangkan Kebon Raya Ban Hoawan juga sudah dibangun 20 tahunan, masihkah dia seperti Tio Pek Chow tempoh dulu, Siau tetap berani meyakini 100 persen. Aku lihat perkataan dari Tianti Yang Hua juga belum tentu bisa dipercaya, aku sudah mengundang beberapa orang jago lihai dari Keipang untuk secara diam-diam mengawasinya, bila kali ini dia berani berbohong maka kita tak boleh melepaskannya begitu saja. Siauli telah meluluskan permintaannya untuk membiarkan dia pergi dengan bebas kemana saja dia akan pergi, Bu Hek Bun tak bisa mencampuri urusannya lagi, jika Keipang mau menerima tugas ini, Kera, tersebut memang paling baik. Kesemuanya ini muncul dari ide Keipang sendiri, tentu saja sama sekali tak ada hubungannya dengan Bu Hek Bun. Sekarang, kita pun harus berangkat hayolah kita ganti pakaianmu dulu. Sementara itu, Seng Tiongak telah menyaru sebagai seorang sastrawan yang memakai jubah biru, dia langsung berangka menuju ke Kebun Raya Ban Hoawan. Sedangkan Cus Yauhang menyaru sebagai kacung bukunya dan mengikuti di belakang. Seng Tiongak memang dasarnya tampan, penyaruannya kali ini boleh dibilang mirip sekali. Kebun Raya Ban Hoawan terletak 10 li di luar kota, Kebun Raya Kenamaan ini telah mengundang datangnya beribu-ibu pengunjung, di luar Kebun Raya terbentuk semacam kota satelit kecil yang mengelilingi kebun tadi. Tiga buah rumah penginapan besar, puluhan warung makan menambah semaraknya keramaian di sekeliling tempat itu. Namun rumah-rumah penginapan tersebut serta warung-warung makanya masih terdapat suatu jarak tertentu dengan Kebun Raya Ban Hoalo, yang paling dekat pun masih selisih 20 kaki lebih. Inilah peraturan dari pemilik Kebun Raya Ban Hoawan yang menginginkan ketenangan Kebun Raya tersebut terjamin, maka mereka tidak diperkenankan berada terlampau dekat. Seng Tiongak sekalian berangkat menjadi beberapa rombongan, belum lama kedua orang itu tiba. Pek Hang, Teng Chuan beserta Sin Jut, Kui Meh yang menyaru sebagai Seng Tiongak dan Cus Yau Hang telah tiba pula di depan Kebun Raya tersebut. Hari ini tidak begitu banyak pengunjung yang mengunjungi Kebun Raya Ban Hoawan tersebut, di depan pintu kebun berdiri dua orang penjaga kebun. Kui Meh Ong Peng yang menyamar sebagai Cus Yau Hang, segera maju ke depan dan menghampiri keempat orang penjaga itu, kemudian sambil menjurah katanya. Harap kalian berempat suka memberi jalan. Tanda petik. Rupanya keempat orang penjaga kebun yang sebenarnya berdiri di kedua sisi pintu kebun itu segera merentangkan badannya dan menghadang jalan pergi Ong Peng begitu melihat kedatangan orang itu. Ong Peng segera tertawa dingin, serunya. Kebun Raya Ban Hoawan selamanya adalah tempat rekreasi yang boleh dikunjungi oleh siapa saja, mengapa hari ini tak boleh masuk? Penjaga kebun yang berada di sebelah kiri segera tertawa hambar, sahutnya. Kebun Raya Ban Hoawan adalah kebun raya milik pribadi seseorang, kalau dibilang setiap orang boleh masuk untuk mengunjunginya, itu pun karena berkat kebesaran jiwa majikan kami, jadi andaikan kami tidak memperkenalkan kehadiran seseorang, tentunya tindakan ini juga tidak kebangetan bukan? Kui Mahong Peng adalah seorang jago kawakan yang sudah seringkali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, pengetahuannya sangat luas dan pengalamannya juga matang, dia segera tersenyum. Betul juga ucapanmu itu, entah bolehkah aku mengajukan beberapa buah pertanyaan lagi katanya. Boleh, bila kau ada pertanyaan, silahkan saja diajukan kepada kami. Aku ingin bertanya, kenapa hari ini kebun Raya Ban Hoawan ditutup untuk umum? Selama setahun lebih kebun Raya Ban Hoawan selalu dibuka untuk umum, maka hari ini kami mengambil Keputusan untuk libur, siapa tahu kalian telah berkunjung kemari. Oh 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 oh, kalau begitu sungguh kebetulan sekali. Loheng siapa namamu? Aku Goheng. Oh 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 oh, rupanya Saudara Gau. Tidak berani, tidak berani. Saudara Gau, soal berkunjung ke kebun Raya Ban Hoawan atau tidak, bagiku bukan menjadi persoalan, cuma beberapa orang yang datang bersama si Yau Te justru merupakan orang-orang kenamaan dari dunia persilatan. Oh haha, siapa mereka? Tong Hu Jin dari Bu Hek Bun serta Chiang Bun Jin perguruan tersebut. Dengan cepat Goheng menggelengkan kepalanya berulang kali. Kami merasa tidak kenal. Saudara Gau, aku lihat persoalan ini juga tidak bisa diputuskan olahmu sendiri, lebih baik berilah laporan dulu ke dalam. Laporan. Laporan kepada siapa pemilik kebun raya ini. Aku lihat hal ini tidak perlu lagi ongpeng segera tertawa, serunya. Aku tahu kau adalah seorang penjaga kebun sungguhan, apalah artinya melibatkan diri dalam pertikaian dunia persilatan. Soal itu mah, aku tidak begitu mengerti. Mendadak ongpeng maju ke depan dan secepat kilat mencengkeram pergelangan tangan kanan Goheng kemudian serunya. Aku rasa, kau pasti akan mengerti. Tenaga dalamnya segera dikerahkan keluar, seketika itu juga Goheng merasakan tulangnya amat sakit seperti mau retak-retak sehingga tak dapat dikuasai lagi dia menjerit tertahan. Pelan-pelan tengcuan maju beberapa langkah ke belakang, tangannya segera dikibaskan ke muka dan tiga orang yang lain segera mundur ke belakang terbirik-birit. Begitu semua penjaga kebun itu sudah mundur, dia langsung maju ke depan dan membuka pintu kebun raya itu. Anehnya, kecuali keempat penjaga kebun itu, ternyata tiada orang lain yang menghalangi jalan pergi mereka. Ongpeng segera melepaskan cengkeramannya pada pergelangan tangan Goheng, setelah itu ujarnya, Saudara Goh sekarang tentunya kau sudah mengerti bukan? Ia tinggalkan korbannya dan menyusul rekan-rekan yang lain. Setelah memasuki pintu kebun terlihatlah lautan bunga terbentang di depan mata, pemandangan di sana indah dan sangat menarik hati. Dengan langkah cepat Ongpeng menyusul tengcuan, lalu bisiknya. Teng Chiang Bunjin tampaknya urusan agak sedikit mencurigakan. Apakah Ongheng menjumpai sesuatu yang tidak berestanya tengcuan dengan cepat? Menurut apa yang ku ketahui, Kebun Raya Ban Ho'awan sepanjang tahun terbuka untuk umum dan tiap tahun selewatnya tahun baru-baru ditutup selama setengah bulan. Tanda petik. Maksud Ongheng mereka sengaja berbuat demikian demi menghadapi kita sambung tengcuan. Benar. Dengan ditutupnya Kebun Raya Ban Ho'awan, mencegah kedatangan para pelancong, maka untuk menghadapi kita, hal ini bisa dilakukan lebih leluasa lagi. Betul lautan bunga ini paling tidak mencapai puluhan hektar, bila dibalik lautan bunga itu bersembunyi seseorang lalu menyergap secara diam-diam, sulit memang buat kita untuk menghidarkan diri. Ongpeng manggut-manggut. Itulah sebabnya, keadaan kita sekarang berbahaya sekali, salah langkah bisa berakibat kematian yang mengerikan. Lantas menurut Ongheng, apa yang harus kita lakukan sekarang tanya tengcuan. Sepintas lalu kita berlagak santai seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu apapun, secara diam-diam kita perketat penjagaan kita, terutama kewaspadaan harus ditingkatkan. Setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh. Aku lihat, keadaan di sini makin lama semakin mengherankan. Apakah Ongpeng telah menemukan sesuatu selamanya kebon raya banho awan dikunjungi oleh beribu-ribu bahkan jika sedang ramai bisa dipadati berpuluh ribu pengunjung, tapi hari ini secara tiba-tiba suasana. Menjadi begini hening dan sepi, dan lagi di luar kebon raya juga tidak nampak ada pengunjung yang berkumpul di situ. Mendadak tengcuan menghentikan langkah kakinya, kemudian menukas dengan cepat. Sekalipun hari ini kebon raya ditutup bagi umum dan pengunjung dilarang masuk kemari, sepantasnya kalau ada orang yang berkumpul di depan pintu gerbang kebon raya. Itu berarti, kebon raya banho awan sudah ditutup selama puluhan hari lamanya? Itu sih tidak, cuma kalau kita datang setengah hari lebih awal, mungkin keadaan akan berbeda. Tengcuan mengawasinya sekejap, lautan bunga yang terbentang di depan matanya itu, ia merasa seluruh jalanan yang berada dalam kebun itu hampir sebagian besar menembusi lautan bunga itu. Jalan tembus itu memang cukup lebar, akan tetapi kedua belah sisinya penuh dengan pohon bunga yang lebar, di antara kebon dengan aneka bunga yang beraneka warna ini, lamat-lamat terasa terkandung selapis hawa nafsu membunuh yang sangat mengerikan. Diam-diam menghembuskan nafas panjang, kemudian berkatalah ketua dari bu hek bun itu. Setiap langkah kita dan setiap detik yang kita lalui, kemungkinan besar terancam bahaya maut, kemungkinan besar dibalik pohonan bunga yang sangat lebat, itu tersembunyi pembunuh-pembunuh yang menyeramkan. Kemungkinan besar mereka akan turun tangan bersama kata Ong Peng, tapi kemungkinan juga mereka akan melepaskan selapis jarum beracun dan pisau beracun. Teng Chuan mengerutkan alis matanya rapat-rapat, sambil menengok wajah Ong Peng, katanya kemudian. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Menurut pendapatku, lebih baik kita bentuk satu barisan yang serentak bisa mengawasi empat arah delapan penjuru. Benar. Jika mereka tidak mulai melancarkan sergapan, memang susah buat kita untuk menemukan jejak mereka. Setelah keputusan diambil dengan kesiap siagaan penuh keempat orang itu segera berjalan menembusi lautan bunga itu. Di luar dugaan ternyata tak seorang manusia pun yang mereka jumpai, selama menelusuri jalan berbatu putih yang membentuk mengitari hutan bunga tersebut. Tiada orang yang melancarkan sergapan, tiada senjata rahasia yang disambitkan, pun tiada sebatang jarum beracun pun yang dilepaskan ke arah mereka. Teng Chuan merasa agak kecewa, katanya sambil tertawa. Tampaknya terlalu banyak yang kita pikirkan. Kesemuanya ini menerangkan bahwa kita telah berjumpa dengan seorang musuh yang lihai sekali kata Ong Peng. Rupanya mereka tak mau bertindak sembarangan, mereka hanya menunggu, jika macan kumbang hendak melukai orang, ia pun punya kesabaran yang luar biasa. Mereka pasti sedang menunggu saat yang paling tepat untuk melancarkan sergapan yang mematikan kita. Teng Chuan mendongakan kepalanya dan memandang sekeliling tempat itu, lebih kurang tiga kaki di depan sana terlihat sebuah gardu bersegi delapan, banyak lukisan indah. Tergantung di atas pilar, dalam gardu itu berjajar beberapa buah meja dan puluhan bangku. Tampaknya tempat itu digunakan untuk beritirahat atau mendahar makanan kecil, tapi suasana waktu itu sangat ening, sepi dan tak nampak sesosok manusia pun. Ong Peng memandang gardu itu sekejap kemudian katanya sambil tertawa. Bila bunga dalam kebon raya Ban Ho'awan sedang mekar, tempat ini penuh dengan lautan manusia, mau mencari tempat duduk saja suakernya bukan main, tak nyana kalau hari ini suasana begini lenggang dan sepi. Ong Heng, seringkah kau berkunjung ke kebun raya ini? Tanda tanya bisik tengcuan lagi. Dua kali. Mau apa? Kedatanganku yang pertama karena tertarik oleh pemandangan alam yang begitu indah di tempat ini, selain itu aku pun sudah mulai curiga dengan tempat ini, sebab tempat yang setiap hari dikunjungi beribu-ribu orang pengunjung merupakan tempat yang paling cocok untuk menyembunyikan segala macam kejahatan. Sementara itu, beberapa orang tersebut sudah tiba di dalam gardu, tampak meja kursi di sana tampak amat rajin dan bersih. Keempat orang itu segera memilih sebuah meja dan duduk. Saudara Ong, tahukah kau tempat dalam kebun ini yang dipakai untuk memelihara harimau tanya tengcuan kemudian. Kandang macan letaknya di tengah bukit sana, dikelilingi kandang kayu yang tinggi dan di dalamnya terpelihara dua puluhan ekor harimau besar. Dan telaga leih-lai. Empang untuk memelihara ikan leihi itu terletak tak jauh di depan sana, tempat itu berupa sebuah empang yang luasnya mencapai 3-4 hektare, dalam empang banyak dipelihara ikan leihi emas yang besar-besar. Konon kandang macan dan empang ikan leihi merupakan dua tempat yang paling berbahaya di dalam kebun raya banhoawan ini. Kalau dibilang kandang macan berbahaya, tidak salah ucapan tersebut, sebab kedua puluhan ekor macan itu tampaknya sangat bengis, ganas dan berbahaya, bila mereka sampai terlepas dari kandangnya, sulit buat orang untuk menghindarkan diri dari tuburkan mereka. Tanda petik. Setelah berhenti sebentar, terusnya. Mengenai empang ikan leihi aku tidak menjumpai sesuatu yang berbahaya, cuma air dalam empang itu memang dalam sekali, agaknya merupakan sebuah empang alam yang kemudian dipercantik oleh pemilik kebun raya ini. Sunio kata tengcuan kemudian, mungkin titian huasi bocah keparat itu cuma berbicara sembarangan, tujuannya tak lebih agar kita mau menolong dirinya. Dengan cepat pek hang menjeleng. Aku rasa dia tak mungkin sedang berbohong. Ong peng termenung beberapa saat lamanya, kemudian katanya. Mungkinkah di balik empang itu masih tersembunyi suatu alat pembunuh yang ganas dan mematikan? Jika dalam kebun bunga bisa disembunyikan pembunuh mihai, dalam kandang kayu bisa dipelihara harimau, mengapa dalam empang tidak bisa dipasang alat-alat pembunuh lainnya seru pek hang? Betul juga perkataan hujin, ketika aku si pengemis kecil berkunjung kemari tempoh hari, paling tidak ada beratus orang sedang menonton ikan di tepi empang, maka aku tidak melihat lebih jauh, juga tak pernah terlintas dalam benaku kalau dalam empang ini bisa terdapat ancaman bahaya lain ketika itu justru semua perhatian kuku tujukan pada kandang macan itu. Sementara itu, Sin Jiu Chiu Hang yang selama ini membungkam tiba-tiba berbisik, ada orang datang. Dengan cepat pek hang berpaling, tampak dua orang kakek berjubah panjang sedang berjalan mendekat dan langsung masuk ke dalam gardu tersebut. Mereka adalah Pek Bwe dan Tanti Yang Kim. Setelah masuk ke dalam gardu, Pek Bwe sama sekali tidak menyapa Teng Chuan sekalian, melainkan bersama Tanti Yang Kim menuju ke sudut gardu itu dan duduk di sana. Sun Yiu, Pek Lo Chiampu telah datang Teng Chuan segera berbisik. Sudah kulihat. Mereka juga telah melihat kita yaa, Sudah. Kenapa kedua orang Lo Chiampu itu tidak kemari dan duduk bersama kita? Mungkin mereka telah menemukan sesuatu kata Ong Peng, kedua orang itu merupakan jago kawakan yang berpengalaman luas di dalam dunia persilatan, mereka tidak kemari sudah pasti ada alasannya, lebih baik kita pun tak usah menyapa mereka. Mendadak Chiu Heng melompat bangun, kemudian katanya, biar aku yang menengok keadaan di sana. hati-hati pesan Ong Peng. Chiu Heng mengiakan, mendadak dia melompat keluar dari gardu, tampak bayangan tubuhnya berkelebat lewat, tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik gerombolan bunga sana. Cepat betul gerakan tubuhnya dan lincah amat tindak tanduknya pikir tengcuan di hati. Sepasang mata Ong Peng tiba-tiba melirik, ia melejit ke tengah aneka bunga tersebut. Sinjut, Kui Meh merupakan dua orang anggota Kepang angkatan muda yang paling hebat, mereka berdua selalu bekerja sama dan sudah banyak membuat casa bagi pihak Kepang, di antara mereka berdua tanpa terasa telah timbul suatu ikatan batin dan persahabatan yang akrab sekali. Kebun raya Ban Ho Awan itu yang begitu luas dan lebar, kini berada dalam kesunyian yang mencekam. Mendadak Ong Peng juga melompat ke depan dan menerjang maju ke tengah gerombolan bunga itu. Menyaksikan kejadian itu, tengcuan segera mengerutkan dahinya, lalu bertanya lirih. Sunio, apa yang telah terjadi? Entahlah, aku sendiri pun tidak menemukan sesuatu perubahan yang mencurigakan. Tak lama kemudian, tampak Ong Peng sambil membimbing tubuh Ciu Heng pelan-pelan berjalan keluar dari gerombolan bunga itu. Dengan cepat tengcuan melompat bangun serunya, dia sudah terluka. Gerakan tubuh Ong Peng dan Ciu Heng sungguh cepat sekali, belum sempat tengcuan melampaui pagar bambu, kedua orang itu sudah menaiki gardu tersebut. Ciu Heng, kau terluka. Seru tengcuan. Untung saja lukanya tidak terlampau parah. Apakah kau telah bertemu dengan musuh yang bersembunyi di sekitar sana? Tidak, mereka hanya memasang jebakan maut di antara gerombolan aneka bunga itu. Untung saja dengan cepat ku ketahui. Jebakan maut apa yang telah mereka pasang dalam gerombolan bunga itu titik. Jaring beracun. Jaring beracun macam apa? Tanya Pek Heng. Semacam permainan yang ringan tapi hebat, dalam gerombolan aneka bunga itu mereka telah memasang. Banyak sekali jaring-jaring kecil, di atas setiap jaring tadi dilengkapi dengan sebatang jarum kecil, ujung jarum itu sangat beracun dan tajam sekali, dan lagi warna jarum dan jaring-jaring itu persis seperti warna bunga, jika tidak diperhatikan dengan seksama, memang sulit untuk diketahui. Jadi Ciu Heng telah menumbuk jaring beracun itu? Benar. Aku telah menumbuk di atas jaring berjarum itu, untuk saja aku membawa pil pencegah keracunan dan menelan sebutir. Oh oh oh. Tanda petik. Sifat racun dari jaring berjarum itu tidak termasuk berat, cuma jenisnya termasuk jenis racun yang cepat daya kerjanya. Ong Heng ada satu hal ingin sekali si Yau tememinta petunjukmu. Tidak berani, silahkan tengci yang bunjin utarakan. Di tengah gerombolan bunga itu sudah dipasang jaring berjarum, sesungguhnya jebakan itu merupakan suatu jebakan yang sama sekali tak terduga, tapi dengan care apa pula mereka memancing kehadiran kita untuk memasuki gerombolan bunga itu? Caranya terlampau banyak, yang paling sederhana adalah melarikan diri ke dalam gerombolan bunga itu, kita pasti akan mengejar bila melihat ada musuh lari, nah, dalam kejar-mengejar inilah kemungkinan besar sekali kita akan menumbuk di atas jaring berjarum itu. Aai lihai, lihai, sungguh amat lihai, bila tidak menjumpai kejadian ini, tidak tambah pengetahuanku. Tengci yang bunjin, permainan busuk semacam ini baru bisa diperoleh jika pengalamanmu dalam dunia persilatan sudah luas dan matang, aku si pengemis kecil sudah seringkali melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, tidak sedikit yang ku ketahui tentang kejadian ini, maka sesungguhnya kejadian ini bukan terhitung sesuatu yang luar biasa buat kami. Tapi aku toh terjebak juga sambung ciu heng, di atas setiap lembar jaring berjarum itu, paling tidak terdapat dua puluhan batang jarum beracun, asal kena ditumbuk maka semua jarum beracun di atas jaring itu akan menancap di tubuh orang, padahal aku si pengemis sudah bertindak sangat berhati-hati, tapi toh tertumbuk juga sebatang jarum di antaranya, tapi untung juga aku si pengemis tertusuk jarum itu, sehingga rencana busuk mereka yang menakutkan pun bisa diungkap. Kalau memang begitu, ditutupnya Kebon Raya Ban Hoawan secara tiba-tiba agaknya memang sengaja dilakukan karena tahu jika kita hendak datang. Tanda petik. Kalau dilihat dari persiapan di sini, tampaknya dugaan dari Teng Chiampuan memang tidak salah. Sekarang kita sudah tahu kalau dalam gerombolan bunga ada jebakan. Kalau dalam gerombolan bunga ada jebakan, itu berarti di tempat lain pun pasti juga ada sambung Teng Chuan. Perkataan Teng Chiang Bun Jin memang benar, kalau dalam gerombolan bunga ada jebakan, sudah barang tentu di tempat lem pun juga ada. Pek Hong dapat mendengar bahwa Ong Peng dan Chiu Heng berusaha untuk memberitahukan kepada Teng Chuan betapa berbahayanya dunia persilatan. Cuma kera tersebut adalah suatu kera tingkat tinggi, mereka hanya memancing pembicaraan, kemudian menyuruh Teng Chuan yang mengambil kesimpulan sendiri. Mengetahui akan hal ini, Pahong pun tidak membongkar rahasia itu lagi, malah sebaliknya dia merasa berterima kasih sekali atas perhatian kedua orang itu. Dalam pada itu, terdengar Ong Peng sedang bertanya, Teng Chiang Bun Jin, sekarang apa yang harus kita lakukan? Pek Loh Yacu dan Tanti Yang Loh telah bergabung dengan kita, kekuatan di pihak kita pun sudah semakin tangguh, seharusnya kita masuk lebih ke dalam untuk melihat keadaan. Betul, kalau tidak memasuki sarang macan, mana mungkin bisa mendapat anak macan? Dalam gerombolan bunga meski ada jebakan jaring berjarum, tapi tak seorang manusia pun yang kelihatan, ini menerangkan bahwa mereka sudah mempersiapkan saat operasinya, dan kini saat tersebut belum tiba Chiu Heng menambahkan. Kalau begitu kita harus melihat dulu keadaan di empang ikan leihi, kata Teng Chuan, konon di depan situlah letak empang tersebut. Baik, mari ku bawa jalan. Seusai berkata dia lantas melangkah maju ke depan lebih dahulu. Chiu Heng sengaja berjalan di belakang bersanding dengan Pek Hang, lalu ujarnya, Tiong Hu Jin, ada satu hal aku tak berani mengelabungi diri Hu Jin. Tanda petik. Soal apa? Kita sudah terjebak dalam kepungan musuh, untuk mengundurkan diri dari gerombolan bunga, sesungguhnya sudah teramat sulit. Kenapa? Selain jaring berjarum, tampaknya di balik gerombolan bunga itu terdapat semacam jebakan lain. Jebakan apa? Lebah beracun, sudah kutemukan sekeranjang penuh lebah beracun yang ditutup dengan kain hitam. Apakah sudah kau kenali betul kalau binatang itu adalah lebah beracun tanya Pek Hang? Aku si pengemis kecil sepanjang tahun berkelana dalam dunia persilatan, tidak sedikit lebah aneh yang pernah ku jumpai. Lebah itu adalah sejenis lebah beracun berekor hitam yang daya kerja racunnya lihai sekali. Satu dua ekor saja mungkin masih bisa ditahan, tapi kalau disengat sampal lima ekor, kemungkinan besar nyawa seorang bisa direnggutnya. Oh oh oh, rupanya alat pembunuh yang dipersiapkan dalam kebon raya ini hampir seluruhnya adalah alat pembunuh yang hidup. Ciu Heng tertawa getir, katanya lagi. Aku si pengemis sudah memperhitungkan soal ini masak-masak, terasa olahku bahwa kesempatan untuk mundur melalui jalan semula tidak terlalu besar. Aku si pengemis telah melepaskan tanda bahaya minta bantuan. Di samping kita lanjutkan perjalanan memasuki kebon raya ini, paling baik lagi kalau kita bisa menemukan sebuah jalan keluar. Ti Tian Hua berulang kali memperingatkan akan bahayanya empang ikan leihi, aku rasa tempat itu pasti terdapat sesuatu ancaman bahaya yang luar biasa sekali. Yee aaa, jika kita hendak menghadapi banho awan, maka tindakan yang paling utama adalah memahami dahulu jebakan yang telah mereka persiapkan. Pek hang manggut-manggut. Kini, kita sudah menemukan sepasang jebakan, dalam gerombolan bunga tersimpan jaring berjarum. Yang lebih penting lagi, kita sudah tahu dengan pasti bahwa kosongnya kebon raya banho awan ini adalah suatu kesengajaan untuk menghadapi kita. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sekalipun di masa lalu dia sudah sering mengikuti ayahnya berkelana dalam dunia persilatan, tapi dalam hal pengalaman masih selisih jauh bila dibandingkan dengan sinjut dan kuimah. Agaknya kita hanya mempunyai satu care saja untuk menghadapi keadaan yang bakal terjadi, di samping mencari akal lain untuk menemukan rahasia mereka. Kalau begitu, tempat ini benar-benar adalah sarang dari para hek Pak Yamsu. Agaknya dugaan ini tak bakal salah lagi. Mendadak Pek hang bangkit berdiri dan langsung berjalan menghampiri Pek BWE dan Tanti Yang Kim, sambil tertawa getir Pek BWE segera menegur. Mau apa kau datang kemari? Ilmu menyaru wajahku meski lumayan, tampaknya masih belum sanggup untuk membohongi putri sendiri. Ayah, kecuali kau sudah berganti dengan satu setel pakaian, aku tidak menjumpai akan sesuatu yang berbeda dengan dirimu sebelum menyaru. Pek BWE segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Tanti Yang Kim, kemudian ujarnya. Saudara Tan, coba kau bilang, siwote. Tanda petik. Ayah, Tanti Yang Loh Tukas Pek Hang Chiu Hang telah menemukan banyak rahasia dari balik gerombolan bunga itu. Padahal aku si pengemis ini sudah mengatakan kalau kita tak perlu menyamar lagi dalam operasi kali ini Tukas Tanti Yang Kim malah lebih enak kalau kita masuk dengan terang-terangan. Benar sahut Pek Hang sambil mengangguk tampak kita sudah tak usah berlagak lagi, dalam kebon raya banhoawan yang begini luas hanya ada kita beberapa orang saja, entah kita akan berubah menjadi apa saja, rasanya juga tak akan lolos dari pengamatan orang. Benar. Setelah kita berganti pakaian, tentu saja tak bisa segera berganti dengan yang lain, cuma, lebih baik kita melakukan perjalanan bersama saja. Boampua setuju sekali dengan pendapat itu. Ku dengar dari ayahmu, katanya empang ikan leihi adalah suatu tempat yang berbahaya sekali, benarkah itu? Yee, dalam gerombolan bunga saja sudah ada jaring berjarum yang amat berbahaya, bisa dibayangkan jebakan dalam empang ikan leihi itu pasti lebih hebat lagi. Lantas apa rencanamu kemudian? Aku rasa lebih baik kita berkumpul saja menjadi satu sehingga masing-masing pihak bisa saling membantu. Mendadak Tanti Yang Kim bangkit berdiri kemudian sambil menjurah ke sudut gardu katanya. Loheng, kau tak usah bersembunyi di sana lagi, setelah kita pergi kau pun harus turun sebentar untuk beri tirahat, bersembunyi terus di sana, tentu badanmu akan terasa tersiksa. Mengikuti arah yang ditunjuk Tanti Yang Kim, Pek Hang menyaksikan di sana benar-benar terlihat seseorang sedang berjongkok. Sekalipun tempat persembunyiannya sudah diketahui bahkan telah ditegur oleh Tanti Yang Kim, namun ia belum juga mau turun. Pek Hang mendengus dingin, dia bersiap-siap akan turun tangan, tapi segera dicegah oleh Pek BWE, katanya. Nak, orang itu cuma manusia kelas tiga yang tak berverguna lepaskan saja dirinya. Sehabis berkata di alantes beranjak meninggalkan tempat itu. Setelah enam orang berkumpul menjadi satu, kekuatan mereka pun terasa bertambah kuat. Teng Cuan mulai celingukan ke sana kemari dengan harapan bisa menemukan jejak Cus Yau Hang sekalian. Setelah mereka berenam berkumpul menjadi satu, kelebihan dua orang pun sudah tidak menjadi soal lagi. Sayang, dia tidak berhasil menemukan jejak Cus Yau Hang maupun Seng Tiongak. Tapi dia masih tetap bersabar diri dan tidak mengajukan pertanyaan apa-apa. Berbeda dengan Pek Hang, dia tak tahan dan sengaja maju ke depan, serunya. Ayah, apakah kalian berjumpa dengan Seng Sute dan Sio Hong? Ketika berada di pintu tadi kami telah bersuah, tapi tidak kulihat jejak mereka masuk kemari. Cus Yau Hiap Cerdik dan Lihai, aku rasa kita tak perlu menguatirkan keselamatannya lagi, kata Tanti Yang Kim. Lo Ciam Pua, apakah kau telah bertemu dengannya tidak? Soal ini, keponakanku, dikhawatirkan juga, malah sebaliknya akan memecahkan konsentrasimu, lebih baik kita tak usah memikirkan persoalan itu lagi. Pek Hang Manggut-Manggut, katanya kemudian, terima kasih atas petunjuk Ciam Pua. Sebelum datang kemari, Pang Cu juga telah memperingatkan diriku, ia telah memberi satu petunjuk kepadaku, katanya harap diperhatikan empang ikan leihi. Empang ikan leihi tidak lebihkan sebuah empang yang sangat besar dan luas? Betul, sepintas lalu memang begitu, empang itu tak lebih hanya sebuah empang yang sangat luas, tapi rahasia apa yang tersimpan di balik empang tersebut, soal itulah yang tidak diketahui orang luar. Apakah Tanti Yang Pua pernah datang ke Kebun Raya Ban Hoawan ini? Belum pernah, cuma orang ketang sering diutus kemari untuk melihat keadaan, sepintas lalu Kebun Raya ini memang seakan-akan tidak nampak ada sesuatu yang luar biasa, tapi bila kita amati setingkat lebih dalam maka akan diketahui bahwa di balik kesemuanya itu secara lamat-lamat tersembunyi selapis hawa pembunuhan yang sangat mengerikan. Apakah Lopang Cu juga mengetahui kalau Kebun Raya ini ada sesuatu yang tak beres? Benar Tanti Yang Pua mengangguk, Lopang Cu pernah berkunjung satu kali kemari. Selama banyak tahun belakangan ini, Lopang Cu jarang sekali berkelana dalam dunia persilatan, kapan sih dia pernah berkunjung ke Kebun Raya ini selapak weh. Di dalam dunia persilatan, Lopang Cu tak pernah beristirahat, dia seringkali melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, cuma saja dia selalu menyamar, sehingga tak mungkin ada yang menyangka kalau Lopang Cu sebetulnya sering keluar dengan wajah lain. Setelah berhenti sebentar, lanjutnya. Kalau dibicarakan sesungguhnya memalukan sekali, dia orang tua sudah tua, bukan saja tak bisa mengesampingkan tugas beratnya sebagai Lopang Cu, lagi pula harus seringkali melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, pada tiga tahun berselang, dalam suatu rapat yang diselenggarakan para tiang lo, baru diketahui kalau Lopang Cu kami itu masih seringkali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, setelah mengetahui kejadian itu semua orang merasa terharu bercampur malu, oleh sebab itu beberapa orang tiang lo. Sebenarnya sudah mengundurkan diri pun secara sukarlah kembali melaporkan diri ke markas dan terjun kembali ke dalam dunia persilatan untuk menegakkan keadilan bagi dunia persilatan. Apakah Lopang Cu mempunyai firasat lain sehingga dia sampai mengambil keputusan untuk berbuat demikian? Sekalipun dia orang tua usianya makin bertambah akan tetapi pikirannya justru bertambah tajam, dia memiliki suatu ketajaman firasat yang melampaui siapapun, dua tahun berselang, kami beberapa orang tiang lo sudah menganjurkan kepadanya, agar banyak beristirahat dan tak usah terlampau lelah, tapi sambil menghela nafas dia berkata kepada kami, bahwa dalam beberapa tahun mendatang dalam dunia persilatan pasti akan terjadi suatu peristiwa besar, dia berharap bisa berjumpa dengan Cun Ciupit, si Penawasiat. Tapi manusia yang bagaikan naga sakti yang kelihatan kepala tak nampak ekornya ini hanya pernah muncul satu kali pada sepuluh tahun berselang, dikala dia sedang mengumumkan kejadian besar dalam dunia persilatan. O-O-D-W-O-A-A-I, sulit untuk bertemu dengan orang itu, tukas P-B-W-E sambil menghela nafas. Tapi kali ini keadaannya berbeda, kami semua pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan keinginan dari lopang cu kami itu, sambung Tanti Yang Kim. Sekali lagi P-B-W-E menghela nafas panjang. Aku rasa, pekerjaan ini bukan suatu pekerjaan yang terlalu gampang. Memang tidak gampang, cuma aku pikir si Penawasiat juga manusia, asal dia ada liah manusia maka kita akan mempunyai kesempatan untuk berjumpa dengannya. Dengan jumlah anggota K-Pang yang begitu banyak, seandainya benar-benar ingin mencari jejaknya, aku rasa pekerjaan ini belum pasti merupakan suatu pekerjaan gampang, cuma Tanti Yang Kim segera tertawa, tukasnya. Aku mengerti, dalam hati kecilmu kau pasti tak akan setuju dengan tindakan semacam ini, waktu itu kami sendiri pun merasa heran, mengapa lopang cu ingin mencari orang itu. Dia merupakan tonggak keadilan dari seluruh umat persilatan, kedudukannya jauh di atas pelbagai. Perguruan dan partai yang ada di dunia ini, seandainya berhasil membongkar rahasianya, bukankah hal ini justru akan sangat mempengaruhi kewibawaan Penawasiat dalam dunia persilatan. Betul, Lohu juga perpendapat demikian. Akan tetapi setelah ku dengar penjelasan dari lopang cu, kami baru merasa bahwa pandangan hidupnya memang jauh melebih siapapun di dunia ini. Apa yang dia katakan? Dia bilang beberapa tahun belakangan ini suasana dalam dunia persilatan terlampau tenang, kritik pedas dan pengungkapan kelicikan yang dilakukan Penawasiat meski membuat orang ketakutan, tapi bukan berarti telah membawa mereka yang jahat kembali ke jalan yang benar, malahan sebaliknya justru memaksa mereka bertindak lebih berhati-hati, lebih teliti dan memaksa pula mereka yang berniat jahat menyembunyikan rencana busuknya itu secara ketat. Selain daripada itu, dia masih memberitahukan kepada kami kalau tenangnya dunia persilatan hanya kelihatan secara sepintas lalu saja, padahal suatu badai dasyat sudah bersiap-siap memporak-porandakan dunia persilatan, sayang mereka takut dengan Penawasiat, maka jejak mereka tak sampai bocor atau meninggalkan tanda berkas, mereka sedang menunggu, menunggu datangnya kesempatan baik, maka tiga tahun setelah kemunculan Penawasiat suatu badai yang mengerikan pasti akan terjadi. Eh, memang masuk di akal. Pek Buwe Manggut Manggut Semenjak dua tahun berselang Pangcu kami sudah mulai mempersiapkan diri secara baik-baik, adapun tujuan lo Pangcu ingin berjumpa dengannya yang paling penting adalah untuk melindungi keselamatan jiwannya. Oh oh rupanya begitu. Sekalipun hendak melindunginya, juga tidak seharusnya begitu tergesa-gesa selapet hang. Disinilah justru terletak kelihayan dari lo Pangcu maksudmu. Selama beberapa tahun ini, segenap anggota Kepang telah memusatkan perhatiannya untuk bekerja, setiap orang hampir semuanya mempunyai jalan pikiran begitu, sekalipun kami selalu bertindak secara rahasia, namun mustahil rahasia ini bisa dipertahankan terus, itu berarti kemungkinan besar tindakan kami akan memaksa kekuatan yang sebenarnya hendak menghadapi pena wasiat itu akan bersetegang dengan kami. Semakin besar tegangan itu terjadi, berarti semakin besar pula kemungkinannya untuk terbongkar semua rahasianya. Yaa, betul juga perkataan ini.